Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Jadwal tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyatakan bahwa sejak diberlakukannya PKPU yang menetapkan tanggal Pilkada Serentak tahun 2024, pihak KPU Sulsel telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya pertemuan tatap muka dengan stakeholder, serta instrumen lainnya terkait daftar pemilih tetap dan pendaftaran. KPU Sulsel telah bekerja secara kolektif dan kolegial untuk mempersiapkan pilkada, mengingat tahapannya bersenggungan dengan rekapitulasi suara pemilu 2024. Anggota KPU Sulsel, Romy Harminto, menambahkan bahwa setelah KPU RI mengeluarkan PKPU tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024, KPU Sulsel mulai menyiapkan data pemilih untuk pilkub Sulsel dan pemilihan bupati atau wali kota di 24 Kabupaten Kota pada November 2024 mendatang. Romy menjelaskan bahwa tahap pertama dalam persiapan pilkada adalah pemutahiran data pemilih. KPU Kabupaten Kota diminta untuk mencatat daftar pemilih khusus untuk diperbarui. Seluruh komisioner divisi data KPU saat ini juga telah sibuk mempersiapkan rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Kota sambil melakukan inventarisasi data pemilih untuk pilkada.